Konnichiwa Minasang, selamat datang di Takao Youtube Channel. Nah Minasang, karena pandemi mulai meredah dan Jepang sudah mulai membuka negaranya kembali, hari ini aku mau rekomendasiin tempat wisata gratis di Tokyo nih buat Minasang semuanya. Selamat menyimak! Tempat wisata gratis di Tokyo yang pertama dan Minasang wajib banget kunjungi adalah Odaiba, Nah Odaibaya ini Minasang, di tempat ini Minasang bisa melihat pemandangan yang luar biasa indah, itu adanya di sekitar patung Liberty nih Minasang, dan juga Rainbow Bridge. Nah di sini Minasang bisa melihat patung Liberty, jadi patung Liberty itu tidak hanya ada di New York ya Minasang, di Jepang juga ada loh. Kalau malam hari, pemandangannya pun tidak kalah dengan siang hari ya Minasang. Lalu selain itu Minasang juga bisa melihat dan foto bersama patung gundam raksasa. Tempat wisata gratis berikutnya adalah Shibuya. Ini tempat yang terkenal juga ya di Jepang. Nah Shibuya ini tempat yang paling terkenal itu adalah Hachiko Statue atau patung Hachiko. Nah Minasang sudah tahu ya, pasti kenapa sih patung Hachiko ini diabadikan? Nah jadi patung Hachiko ini diabadikan karena kesetiaannya menunggu majikannya, yaitu Profesor Izaburo Ueno setiap hari di stasiun Shibuya ini Minasang. Bahkan sampai Profesor Ueno meninggalkan, dia masih tetap menunggu. Selain itu, Shibuya Crossing Street-nya juga terkenal Minasang sebagai tempat untuk berfoto. Nah jadi Minasang kalau belum foto di sini nih, katanya belum afdol ke Shibuya. Tempat yang berikutnya adalah Tokyo Government Building. Nah Tokyo Government Building ini ada di Shinjuku ya Minasang. Nah kira-kira seperti ini gambar keseluruhannya ya, gunungnya. Nah yang di sebelah kanan ini, ini adalah foto saya ya waktu ke sana. Dan ini di dalam Tokyo Government Building-nya saya ambil foto. Jadi bangunannya itu Minasang modern banget dan sangat keren buat foto. Ini masuk ke sini itu gratis ya Minasang. Jadi Tokyo Government Building-nya adalah pusat administrasi di Tokyo. Hai berikutnya Minasang, selain Tokyo Government Building, di Shinjuku juga ada tempat lain yang bisa kamu kunjungi loh. Yaitu Love Statue. Nah Love Statue ini cukup ikonik banget dan bagus juga untuk tempat berfoto loh Minasang. Apalagi sama pasangan ya. Nah selain itu juga ada Tokyo Shinjuku Gyo-e. Nah untuk Tokyo Shinjuku Gyo-e, sayang sekali Minasang, ini tidak relatis. Tapi jangan khawatir, bayarnya tuh murah banget. Hanya 500 yen untuk orang dewasa atau setara dengan 57 ribu rupiah. Naman ini bagus banget kalau dikunjunginya itu di saat musim Dunga Sakura. Yaitu pada akhir Maret sampai dengan awal April. Tempat berikutnya, tempat yang sangat-sangat wajib dikunjungi kalau Minasang ke Tokyo. Yaitu Asakusa. Nah di Asakusa ini yang paling terkenal adalah kuil Sensoji. Nah kuil Sensoji ini adalah kuil yang tertua di Jepang Minasang. Lalu sebelum masuk ke kuil Sensoji, Minasang akan menemui Nakamise Dori. Jadi Nakamise Dori itu adalah jalan perbelanjaan tertua di Jepang Minasang. Nah di sini Minasang bisa melihat toko-toko berjejer. Toko-toko souvenir, jajanan khas Jepang gitu ya. Jadi kalau misalnya Minasang mau beli oleh-oleh, Minasang bisa banget belinya di Nakamise Dori. Tempat gratis di Tokyo. Berikutnya adalah Akihabara. Tau pasti Minasang yang suka EKB itu pasti udah ngincer tempat ini ya. Memang Minasang. Untuk Minasang pecinta EKB, ini wajib mampir ke EKB kafenya ya. Nah Minasang yang suka anime Jepang, di sini nih surganya anime. Karena banyak banget ya souvenir yang bertemakan kartun atau anime dijual di sini. Selain itu Minasang, Akihabara ini juga merupakan pusat penjualan elektronik di Jepang. Jadi Minasang beli barang elektronik di Jepang itu lebih murah daripada di Indonesia. Selain itu berikutnya Minasang ada tempat gratis di Tokyo yaitu Ueno Park. Nah Ueno Park ini terkenal dengan tempat yang indah untuk menikmati bunga sakura. Atau istilahnya dalam bahasa Jepang adalah Ohanami. Jadi Ueno Park ini sangat recommended untuk Minasang yang mau Ohanami. Atau menikmati bunga sakura. Jadi kalau ke Ueno Park ini, saran saya Minasang datangnya itu di akhir Maret sampai dengan awal April. Ya di saat musim bunga sakura. Tempat selanjutnya adalah Tokyo Sky Trina. Nah sebetulnya Minasang masuk ke dua gedung ini gitu ya. Itu gratis Minasang. Nah di dalamnya itu baik Tokyo Tower maupun Tokyo Sky Trina itu ada toko-toko yang menjual souvenir oleh-oleh dan ada juga kafe-nya Minasang. Jadi kalau cuma masuk lalu kita foto begitu ya itu gratis. Nah kalau naik atasnya itu baru bayar Minasang. Berapa bayarnya? Kalau Tokyo Sky Trina itu yang harus dikeluarkan adalah 3.000 yen. Sampai puncak ini Minasang. Nah kalau sampai puncak itu 3.000 yen setara dengan 340.000 rupiah. Lumayan juga ya harganya. Nah kalau Tokyo Tower ini dia memang lebih murah karena memang tingginya itu dia lebih rendah daripada Tokyo Sky Trina ya tinggi gedungnya. Jadi kalau mau melihat keindahan Jepang dari atas, eh keindahan Tokyo. Dari atas Tokyo Tower itu Minasang harus mengeluarkan biaya sekitar 1.800 yen atau setara dengan 200.000 rupiah. Hai Minasang itu dia tadi rekomendasi dari aku mengenai tempat wisata gratis yang ada di Tokyo. Jadi Minasang jangan khawatir gitu ya. Kalau misalnya cari tempat-tempat gratis itu sebetulnya di Jepang itu semua tempat sih bagus ya. Tapi memang ada tempat-tempat terkenal seperti yang tadi aku sebutkan di video ini yang Minasang wajib banget kunjungi. Dan itu gratis. Dewa Minasang, kyo wa kokomadetes. Kalau begitu hari ini sampai disini videonya. Minasang terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like serta bisa banget ya di-share ke teman-temannya. Sampai bertemu di video berikutnya ya Minasang. Mataimashou. Sampai jumpa.